Topeng Noel terbongkar, jelekin ganjar dan mulai puji anis, ditulis oleh Shardy dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebenarnya ketika ketum beralawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer mengumumkan tidak akan lagi mendukung ganjar, saya tidak terlalu terkejut. Saya lebih kaget saat dia memutuskan menjadi saksi merengankan untuk Munarman. Dia sejak lama dikenal sebagai pendukung Jokowi dan kemudian beralih mendukung ganjar untuk maju sebagai capres di 2024, terbentuklah GP Mania. Dan sekarang menyatakan GP Mania bubar. Alasan dia bubarin GP Mania adalah salah satunya karena ganjar minim gagasan, jauh dari sosok sebagai penerus Jokowi. Kata dia GP Mania dibentuk sebagai respon atas wacana tiga periode yang santar beredar beberapa waktu lalu. Karena itu muncul dukungan kepada ganjar yang digadang mampu meneruskan kinerja Jokowi. Dukungan ganjar kita kan yang awal mendukung. Ketika ada semacam kevakuman politik saat itu dengan bergulirnya gagasan tiga periode, kemudian kami coba melawan itu dengan memunculkan ganjar, kata Noel. Lalu kata dia setelah beberapa waktu memperhatikan, sosok ganjar ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ganjar minim gagasan mengenai apa yang bakal dilakukan di 2024 mendatang. Ganjar sosok yang minim gagasan dua tahun ini, kita tidak mampu menemukan gagasan yang bisa diperjuangkan dari dia, katanya. Kedua, pemimpin itu harus punya loyalitas, dan loyalitas itu harus dua arah. Tidak bisa satu arah, nah ganjar itu tidak punya loyalitas itu. Jadi, kita berharap narasi-narasi yang selama ini dibangun bahwa ia pengganti Jokowi itu jauh sekali, katanya lagi. Lalu ada perbandingan di mana Jokowi benar-benar hadir di hadapan rakyat dengan kejujuran bukan kepalsuan. Ganjar disebut hanya hadir sebagai YouTubers. Sebenarnya, apa yang disampaikan Noel adalah alasan yang dibuat-buat. Ganjar selama ini diam karena memang diharuskan begitu. BDIB selama ini juga diam soal sosok Capres yang akan diusung. Ganjar juga wajib menghormati aturan dari partai. Makanya, meskipun nanti dia adalah calon yang diusung, dia tetap harus diam dan tidak bicara banyak soal Capres. Ya tidak mungkin dia bicara visi-visi untuk Pilpres 2024. Jangankan ganjar, semua yang diduga maunya Pres pun masih belum berani lantang bicara soal gagasan di Pilpres nanti. Bahkan Prabowo saja masih terlihat adem-ayem. Memang dasarnya Anis saja yang sudah kebelet dan promosi tebar persona ke seluruh Indonesia. Meskipun begitu, Noel tetap ngontot mengatakan bahwa substansinya bukan begitu. Melainkan bagaimana gagasan tentang 2024 yang kemungkinan bisa jadi tawaran untuk diperjuangkan. Mas Anis kan sudah mengajukan gagasan perubahan. Nah, itu kan butuh keberanian. Nah, kita itu butuh orang-orang yang berani kayak Mas Anis, kata Noel. Lihat bedanya, Anis sudah diusung sebagai Capres. Wajar, Anis bicara soal Pilpres dan keliling Indonesia tebar persona dan mencari mangsa yang bisa dikipuli. Kalau seseorang sudah bicara ngawur begini, biasanya ada faktor lain yang terlibat. Apa itu? Ketika dia ditanya apakah akan mengalihkan dukungannya ke Anis, Noel tidak secara eksplisit memberi penjelasan. Tapi dia memberikan sebuah kode yang jelas. Dia bilang sejauh ini dari calon yang ada baru Anis yang berani melontarkan gagasan untuk bekal di Pilpres 2024 mendatang. Noel tidak akan diam dan jadi penonton, pasti dia akan alihkan dukungan ke yang lain. Kemungkinan besar Anis yang akan jadi pelabuhan selanjutnya bagi Noel. Gurihnya godaan dari tim sebelah kadang memang menggiurkan. Seperti yang saya katakan, Anis berani melontarkan gagasan karena dia siapnya pres dan sudah dari dulu diumumkan Nasdem. Bicara soal keberanian, apa sih yang tidak berani dilakukan Anis selain kabur dari masalah? Anis berani bikin janji yang tidak diterpati. Anis berani mengkhianati Prabowo dengan menjadi lawan di Pilpres. Bahkan Anis berani utang sampai 50 miliar rupiah ke Sandiaga demi ambisi politik pribadi. Cuma satu aja yang dia tidak berani yaitu bertanggung jawab saat ada masalah. Kebanyakan lepas tangan dan mengharapkan pendukungnya yang menjilat habis. Selamat berlaku ke Anis deh kalau memang itu niatnya. Tidak usah malu-malu, Genjar tidak lagi didukung. Pasti bakal ke Anis atau Prabowo tidak mungkin memilih abstain karena politik itu kadang menggiurkan sulit untuk tidak tergoda. Bagaimana menurut Anda? Anis disebut bagian Aktivis 98. Anis Sregar langsung semprot begini. Mak jelap ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Negeri media sosial dari Sregar menyeruti kehebohan perkara status Anis Baswedan yang dipertanyakan sebagai Aktivis 1998. Sering dengan perdebatan itu, muncul foto Anis yang terekam bersama dengan salah satu sosok dari keluarga mantan Presiden Soeharto, yaitu Raden Ayu Hajah Siti Hartina atau lebih dikenal dengan Ibu Tim Soeharto. Melihat hal itu, Denny kembali menontarkan sembilan bernanda satir terkait keaktifitasan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Maksudnya itu, Aktivis Cendana, Desar Ciebonglu, Ko, Ekokun Tadi, kata Denny Sregar, Kamis 9 Februari 2022. Ketaui sebelumnya, pegiat media sosial Ekokun Tadi membantah bahwa Anis Baswedan adalah bagian dari Aktivis 1998. Hal tersebut menyusul pernyataan mantan Ketua Ganjar Pranowo atau GB Maria, Immanuel Ebenezer alias Noel. Kata Noel, Anis Adel Aktivis, Laktivis Apaan, ungkapnya, dikutip dari fajar.co.id, dari jumlahnya di Twitter, Kamis 9 Februari 2022. Ekokun mengunggah tiga foto lapas yang menampakkan Anis Baswedan bersama Raden Ayu Hajah Siti Hartina atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tim Soeharto. Karena foto itu, Ekokun mengaku heran pasalnya Anis serap digembar-gemborkan sebagai aktivis. Padahal, di sisi lain, foto itu menggambarkan betapa akrabnya ia dengan orang dekat Soeharto. Justru, di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalan berhadapan dekat presim Soeharto, Anis sudah runtang-runtung dengan cendana. Ucarnya, melansir dari siwa.com, tulisan Widodo SP, dunia politik itu bagi saya sangat dipengaruhi oleh main games yang bisa membuat seseorang diyakinkan untuk mendukung calon tertentu, atau malah sebaliknya, berbelok dan berbalik arah untuk mendukung lawan politiknya atau sosok tertentu yang dahulu mungkin berseberangan dengan dirinya. Hal seperti ini sih memang biasa terjadi. Tidak terkecuali di negeri kita, seperti yang baru saja dilakukan oleh Immanuel Ebenezer, relawan GP Mania yang mengaku tidak lagi mendukung ganjar Pranowo, karena dirinya justru menemukan sosok pemberani dalam diri Anis Pasweda. Yaitu sih sasa saja ya, kalau Immanuel Ebenezer mengaku kayak begitu, kalau dia ingin dukung Prabowo Subiato, Erlangga Hartarto, atau Novel Bamukmin sekalipun, ya terserah saja. Kita sih kayaknya tidak ada urusan dengan pilihan dia. Namun, meski begitu, saya kok tertarik dengan statement Ebenezer yang berkata bahwa dia menemukan sosok pemberani dalam diri Anis Pasweda. Saya tertarik untuk mencermati kata berani yang dalam realitas sehari-hari ternyata tidak selalu bermakna positif. Coba ingat saja, pernahkah kita mendengar ucapan seperti ini? Kok dia berani korupsi ya? Beraninya dia ngembat duit dari kantornya. Itu kan istri temannya, kok berani disikai juga? Maling itu kelewat berani, sampai nekat nyuri motor di kantor polisi. Berani banget bikin iklan mendola korupsi, padahal faktanya justru terlibat korupsi. Silah dalam bahasa Jawa mungkin lebih mantap, yakni kewonen alias terlalu berani. Yang ada bau-bau nekatnya untuk melakukan hal-hal yang biasanya negatif. Itukah yang dimaksud oleh Ebenezer? Dampaknya kok, nggak begitu ya. Namun, ketika saya coba mikir soal keberanian Anis ini, mungkin ada benarnya juga jika terlihat rekam jejak orang ini dalam kanca politik nasional kita sampai hari ini. Saya melihat pak mantan ini memang kewonen dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, dia berani memanfaatkan strategi politik ayat dan mayat, demi memenangkan persengan menuju kursi empuk DKI 1, nekat. Kedua, dia berani nggak bikin apa-apa soal peranganan banjir, dengan menyetop progres normalisasi sungai dengan resiko membahayakan warga Jakarta yang tinggal di sekitar bantaran sungai Jeliwong. Ketiga, dia berani berfoya-foya dengan uang APBD buat hal-hal nggak berguna termasuk ngutang, buat menjalankan keroyok Formula E yang kabarnya merugi dan masih menyisakan masalah keuangan sampai hari ini. Keempat, berani berkhianat terhadap Prabowo dan perjanjian yang dibuat, bahwa Anies nggak akan maju dalam kontestasi Pilpres, kalau Prabowo juga maju dalam kontestasi yang sama. Kelima, berani ngutang kepada Sandiaga Unus sebagai biaya politik Pilgub 2017, tapi sampai selesai menjabat belum juga dibayar atau dikembalikan. Meski kabarnya, utang itu diikhlaskan, tetap nggak bisa mengubah stigma bahwa eks-mentik put pecatan ini pernah ngutang tapi nggak bayar. Kalau memang beneran drama, utang-putang itu pernah terjadi. Bagaimana menurut Anda?